Hai semua di video kali ini saya akan membuat kue pukis yang rasanya enak lembut empuk manisnya juga pas meskipun udah dingin pakai resep ini kue pukisnya tetap lembut dan empuk ya kelihatan ini kue pukisnya menul-menul empuk lembut dari satu kilo resep ini menghasilkan kue pukis sebanyak 80 biji bahkan bisa lebih ya sebelum kalian tonton videonya jangan lupa like share subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya Nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai disini saya udah siapin bahannya ini ada santan 1500 mili ini dengan yang besar ini ya totalnya 1500 mili dan ini udah saya masak sampai mendidih dan ini juga udah dingin di sini saya udah pecahin empat butir telur utuh 400 gram margarin ini udah saya lelehin ya gula pasir ini saya pakai 600 gram dan yang putih ini vanili bubuk saya pakai setengah sendok teh Oh iya pas masak santan tadi saya tambahin setengah sendok teh garam ya kemudian saya juga pakai satu kilo tepung protein sedang segitiga biru dan ada juga ragi nanti saya pakai tiga sendok teh ya siapkan wadah besar tuangkan empat butir telur kemudian tambahkan gula dan vanilinya ini kita mixer sampai gulanya itu larut dan sedikit agak mengembang ya nah kira-kira seperti ini udah cukup matikan mixernya dulu ini saya tuangin dulu 500 mili santannya kemudian saya mixer sebentar sampai tercampur rata saya masukkan satu kilo tepungnya kemudian saya mixer pakai kecepatan rendah aja dan sambil lalu kita tuangin sedikit demi sedikit santannya tapi jangan sampai habis ya ini kita mixer sampai tercampur rata kalau udah kemudian kita tambahin 3 sendok teh ragi atau vermi pan dan mixer lagi sampai rata kemudian tuangkan sisa santannya sampai habis tuangkan juga margarin yang udah kita lelehin tadi agar warnanya tidak pucat saya tambahkan pewarna makanan kuning telur 6 tetes atau secukupnya aja mixer kembali sampai semuanya tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati kemudian ini kita tutup dengan serbet bersih kita diamkan selama satu jam setelah satu jam kemudian ini sudah mengembang sebelum kita cetak ini kita aduk dulu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam dan agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah saya ambil sedikit adonan ini akan saya beri gelis coklat kalau nggak ada kalian boleh pakai coklat bubuk atau pasta coklat juga boleh ini nanti untuk hiasan di atasnya ya untuk memudahkan menuangkan adonan saya ambil adonan dan saya taruh di gelis ukur seperti ini dan ini adonan yang coklat tadi saya udah taruh ke plastik dan saya juga udah panasin cetakannya kemudian tuangkan sepertiga adonan jangan sampai penuh ya karena ini nanti akan mengembang dengan sendirinya kemudian tutup adonan dan kita tunggu sampai matang ini saya masak dengan api sedang aja kalau udah setengah matang buka tutup cetakan kemudian kita beri motif seperti ini ya kemudian kita tutup lagi cetakannya dan kita tunggu sampai bagian atasnya kering nah seperti ini ya udah kering kemudian angkat kue pukis dari cetakan nah ini ya kelihatan lembut cantik dan menul kemudian lakukan cara yang sama sampai semua adonan habis dan selesai selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia udah selesai semua saya cetak kelihatan ya kalau kue pukisnya ini lembut dan menul-menul dari satu kilo resep ini menghasilkan kue pukis sebanyak 80 biji ini sebagian belum saya bungkus ya saya kemas dengan plastik OPP yang biasanya dipakai untuk ngebungkus pastel atau roti lapis kemudian ini kita bungkus aja seperti ini dan kita kasih stiker thank you atau stiker brand kalian juga boleh ya untuk menambah daya tarik kuenya ya agar lebih cantik langsung aja kita review kuenya ini kelihatan kalau dipegang sangat lembut tuh kalian bisa lihat getar-getar gitu dan kita coba buka ya kita robek dulu ini kelihatan di bagian dalamnya sangat lembut ya saya coba bismillah hmm enak banget lembut empuk manisnya juga pas nggak bikin enak sama sekali ini meskipun dalam keadaan dingin tetap lembut dan empuk kalian bisa lihat sendiri resep kue pukis ini rekomen banget ya kalian harus cobain di rumah semoga video saya ini bermanfaat terimakasih sudah menonton video saya sampai selesai jangan lupa like share subscribe kita ketemu di video terbaru selanjutnya terimakasih terima kasih